Apakah bisa kita mengendalikan hormon agar terhindar dari masalah kulit? Jadi teman-teman, kita harus tahu sebenarnya hormon kita itu bisa dikendalikan asal pola hidup kita itu sehat, menghindari dari namanya underweight atau overweight, lalu harus juga tidak merokok, pola-pola hidup yang sehat, berbanyak makan sayur, menyeimbangi dari karbohidrat, protein, lemak. Sebenarnya hal-hal seperti itu yang dianggap biasa itu berpengaruh loh dengan metabolisme kita termasuk dalam hormon. Dan selain itu, bagaimana cara untuk mengatasinya, mengendalikannya? Sebenarnya bisa kita coba dengan pola hidup yang sehat tadi teman-teman yang pertama. Tapi kalau misalkan sudah terlalu berlebihan, mungkin harus diatasi dengan medikasi secara oral. Contohnya adalah obat minum. Dan kalau perlu dengan treatment, misalkan di piling lah. Nah teman-teman, kalau misalkan sudah menyangkut paut sama menstruasi kamu, terus jerawatnya banyak, saran saya kamu harus kontrol ke spesialis kebidanan alias Ops-Gene. Karena di sana kalian bisa di LSG, dilihat indung telurnya, apakah ada kista atau sel telur mati yang berbentuk kista ya. Jadi maksudnya bukan kista asli, tapi sel telur mati, tapi dia membuat suatu folikel-folikel kosong, bersih cairan. Atau nanti dijelaskan lebih lanjut apa penyebabnya. Jadi selain aku kalian kontrol ke spesialis Ops-Gene ya, untuk melakukan penyebabnya. Kendalikan hormon kamu dan melakukan treatment kulit di lapis klinik.